Kalian butuh router yang ada fitur WSP, Multiple SSID, VLAN on One, KeyOS, Firewall, dan VPN, tapi dengan harga terjangkau? Nih, kenalin sama The Link DIR612. Dalam paket pembeliannya, kita mendapatkan The Link DIR612, kitab-kitab kabelan dan power adapter. Penampakan dari The Linknya seperti ini, untuk antena ada dua ya. Di atasnya ada LED Indikator, di bagian belakang ada Port Power, 4 Port LAN, 1 Port One, dan tombol WPS atau Reset. Langsung aja kita coba pasang, untuk menu kalian bisa akses ke 192.168.0.1 dan masuk sebagai admin ya, untuk usernya. Di sini kita sudah membuka menunya, pertama ada Home, terus ada menu Internet. Pada menu Internet, kalian bisa setting-setting untuk IP versi 4-nya ya. Mau jadi akses point, Wi-Fi extender, atau VPN dengan protokol PPTP, ataupun L2TP, itu bisa. Lanjut ke menu Wi-Fi, di sini kalian bisa setting-setting Wi-Fi-nya. Mau aktifkan atau matikan Wi-Fi-nya bisa. Terus ada Gas Sound, jadi router ini bisa punya dua Wi-Fi seperti ini ya, satu untuk kita, satu lagi untuk orang lain. Nice. Lanjut ada menu Client, kita bisa lihat device yang terhubung pada router ini. Kalau yang bukan milik kita, bisa kita block, atau kita setting limit kecepatannya. Gak ketinggalan ada list-breaklist-nya juga ya. Terakhir ada menu More Settings. Di sini ada sistem informasi, wizard, untuk kalian yang pemula bisa menggunakan fitur ini. Terus ada Network. Pada menu fitur ada Firewall, KeyOS Engine, Port Forwarding, Website Filter, Static Router, Dynamic DNS, dan IP Multicase. Tab terakhir ada Management. Nah, kalau di sini kalian bisa atur seperti jam, melihat sistem lock, sistem admin-nya, dan bisa upgrade ya. Jadi, segitu aja pembahasan dari The Link DIR612. Kalau kalian tertarik, link-nya ada di deskripsi. Oh iya, selama masa promosi sampai akhir tahun, setiap pembelian DIR612 di semua partner The Link, kalian bisa dapet free switch 5 port loh. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung aja cek sekarang juga. Saya Dima Sundiri, see you and bye-bye.